Intro Sahabat YKB bertemu lagi dalam info YKB, saya Uli Manalu Tulisan yang kami sampaikan kali ini berjudul Mengutuk atau Merangkul Ditulis oleh pendeta Dr. Albertus Pati Pagebluk COVID-19 sungguh mengebuk kita Kita menjadi sadar betapa kita rapuh dalam segala hal Fisik, mental, dan spiritual Tata kehidupan kita pun hancur total Kita dipaksa mengosongkan diri karena semua harus ditata ulang Ibarat komputer harus di-restart Harus ada kesadaran baru Dan memang sepanjang sejarahnya kita dipaksa suka atau tidak suka mengalami evolusi Salah satu evolusi yang harus kita miliki adalah evolusi kesadaran Apa maknanya? Kesadaran ibarat penerang di tengah kegelapan Ia membuat kita mengerti berbagai perkara yang semula samar Ia menghubungkan kita dengan kenyataan Dan meluruhkan semua ilusi dan desepsi yang tertanam di benak Kesadaran adalah kunci penemuan diri Kita menjadi apa yang sartanamakan Eid Polsuah Diri yang mengambil jarak terhadap objek di luarnya Kita bisa lihat cerita ayub, sahabat Yang menuturkan evolusi kesadaran saat berhadapan dengan musibah Ayub, orang terkaya di daerah timur dihajar gelombang musibah Harta kekayaannya ludes Anak-anaknya binasa Dan terakhirnya terpapar penyakit kronis Ayub di persimpangan antara iman dan keputusasaan Memang dengan gagah Ayub berkata Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Allah Tetapi dalam frustasi Ayub merintih Lalu mengutuki hari kelahirannya Ayub dan istrinya di persimpangan Mereka punya free will untuk memilih Tenggelam dalam persoalan atau Tetap tegak sebagai manusia bermartabat Istri ayub frustasi berat Spiritualitasnya hancur, berantakan, ia marah Ia jadi makhluk agresif Ia butuh scapegoat Apapun atau siapapun yang bisa disalahkan Untuk melampiaskan kekesalannya Baginya Allah adalah penyebab segala Penderitaan dan kehancuran mereka Istri Ayub merasa sia-sia beriman kepada Allah Allah tidak lagi menguntungkannya Ia meminta Ayub mengutuki Allah Mengutuki Allah pada saat menderita Sangat sulit Karena orang menderita justru mencari Allah Bila kita kutuk kemana lagi mereka lari Demikian Hardik Gijereso pada Voltaire Teman-teman ayub mungkin sama frustasinya Mereka tidak tega melihat kondisi ayub yang mengenaskan Mereka mencari sumber penderitaan ayub Kesimpulan mereka Berbeda dengan kesimpulan istri ayub Bagi mereka penderitaan ayub bukanlah kesalahan Allah Sumber penderitaannya adalah Ayub sendiri Ini akibat dosa, kejahatan Mereka menghakiminya Mereka menyalahkannya Dia dituduh tidak berintegritas Efeknya Allah menghukumnya Ayub harus bertobat dari segala dosa dan kejahatannya Bila tidak ayub akan dihantui musibah lalu mati sia-sia Teman-teman ayub memang mabok agama Mereka datang bukan untuk merangkul dan menguatkan Mereka hadir untuk menghakimi dan merampok Satu-satunya harta yang ayub miliki Yaitu integritasnya Ayub menolak saran istrinya untuk mengutuki Allah Katanya Mengapa kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Ucapan ayub ini pernah dikutip oleh Arthur Ashe Petenis terkenal Amerika Serikat yang terpapar HIV AIDS Ayub juga menentang tudingan teman-temannya Bahwa dia sendirilah yang menjadi sumber penderitaannya Tak ada satupun yang ayub persalahkan sahabat Sebaliknya ayub merangkul penderitaannya Ayub tidak meninggalkan Allah Imannya tidak luntur Imannya pada Allah yang membuat ayub menemukan Kesadarannya Yaitu identitas dan integritas dirinya Bahkan di saat dia menderita Terima kasih sudah bersama kami dalam Info YKB Kita bertemu lagi di Info YKB berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!